Aku mau Itu biasanya gimana tuh ceritanya Kalo misalnya lu lagi mau nih Misalnya lu lagi sama cowo lu sampingan Berarti gue mau gitu apa gimana Ya enggak dong Itu gimana Boleh tolong ceritain dikit gak kak Dikit aja Gue tuh anehnya adalah Gue bisa melakukan sesuatu Kalo gue lagi abis berantem Itu gue lebih bergairah kalo abis berantem Oh abis panas-panasnya guys Iya gak tau kenapa kayak gitu ya Lebih bergairah kalo itu Jadi kalo misalnya lagi baik-baik aja Gue tuh kayak yaudah main kan ngobrol aja Kadal-kadal aja gitu Masihnya panas guys Masihnya panas dulu ya Eh ciri pahitnya Ada pengalaman nyesel gak gitu Kok ada banget lagi Ada banget tapi bukan sama pacar Bukan sama pacar Bukan sama pacar Jadi gue rempe dendam Btw Btw Dan gue tuh rela kayak dendam Misalkan gue belas dendam nih Jadi misalkan mantan gue melakukan sesuatu Sama cewek gebetan barunya lah gitu Oh akhirnya sama Tapi gue masih merasa dia punya gue gitu Ngerti gak? Iya pak Gue balas tuh Sama misalkan kayak gue Hefset sama sahabatnya Misalkan gitu Sama sahabatnya? Tetep lingkup Karena dendam Gak sahabatnya juga sih sama temennya lah Maksudnya masih Dia masih kenal lah Nah itu Itu ngajaknya gimana ya? Maksudnya Yang ngajak kayak Gue Jadi itu orang yang paling dia cemburuin Karena gue deket banget Sikat orang Gak gue sikat sih Lebih ke yaudah mabok bareng lah gitu Mabok bareng-mabok bareng Tidur bareng loh akhirnya Jadi gini Biasanya gue memberi batas Oke Di saat mabok Belajar lo Belajar Nah Betul ya Karena gue dendam Belajar ya adik-adik Terus Karena gue dendam Gue gak memberi batas itu Karena gue tau emang sebenernya dia Dari awal juga emang Mau nyikat gitu Tinggal gue buka aja batasnya Gue gak harus yang kayak Oh lu berarti Lu berarti juga udah Udah merasakan ya Akanku Udah kok plan tuh ya di otakmu Udah udah gue kayak gitu lagi orangnya Cowoknya juga udah Emang udah Acem matanya ke dia Kan kayak Enak banget nih Legit Sengit nih Bokarbit Tapi pada saat lu melakukan hal itu Berarti itu pure Yang lu rasanya dendam Iya Dan lu Secara sadar dong Lu tinggal lakukan itu Ada yang gak sadar Oh ada yang gak sadar Ada yang gak sadar Ada yang gak sadar Gak sadar tuh gimana tuh Yang gak sadar tuh gimana Maksudnya mabok dulu gitu loh Mabok dulu Tapi pas berarti pas habis Udah Kau tahu lu udah gak pake baju gitu Enggak dong Aku pengen aja tuh Ya pokoknya Pokoknya mabok dulu lah gitu Mabok Mabok Ngobrol Ngobrol Asik baru tuh Barriernya lu break tuh Berarti sebenernya abis mabok tuh Dan gue gak mungkin bergairah pada saat itu Gak mungkin Hanya untuk dendam Kayak nyiksa diri gitu loh Sama aja kayak Sama aja Kalau kalau self harm aja sih Sama sih Oke Kepuasan diri Tapi gue Tapi gue nggak Nggak gitu Jadi ngapain self harm gitu loh Ayyayyyye Kalau abis mabok tuh Bisa suka Apa ya Tau gak gitu Apa yang abis lakuin gitu Nisia lakuin gitu Tau gue bukan cecoe yang Eh tadi malem gue kenapa sih Bukan thriller ya Bukan Cambodia покупler Bukan Tau populer apa gak lo pokoknya pulang tele mutar nih cewek biasanya ngapain aja tuh coba 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 ngapain aja ya kayak kan banyak ya aduh gua ngapain aja tuh ya oh gua ngapain gitu sih jadi lu kalo misalnya ditanya kurang-kurang bego biasanya tuh mau ngomong sendiri aja waktu itu kan lu bilang lu sadar itu lu ngapain pot ya ngapain aja mabok tapi gua yang sampe meninggal gitu lah minum 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 tuh tau gak sih cewek-cewek yang kayak ih gua gak tau sebenernya gua dibungkus siapa sih atau gak yang pagi-pagi kayak sumpah jemput gue, gue ada di apart ini tapi menurut gua tuh cewek-cewek kayak gitu tuh sebenernya pengen tau gak sih tau gak sih pasti tau lah semua orang mabuk pasti tau lah biasa aja mukalin ya sumpah maklum ya maklum ya sperma bapak gua sumpah aja lah anjir hahaha bisa ambil cu terus coba dong enggak ceritain dong lu kan bukan mereka yang sok-sok gak sadar kan kalo lu sadar coba dong lu ceritain salah satu cerita lu yang paling terkesan lah untuk lu yang mungkin hampir kegep atau hampir ketahuan gitu oh ya gak pernah dong pasti kan ada yang hampir ketahuan kan hmmm ada sih nah coba dong gak hampir ketahuan sih gue emang waktu itu gue mabok banget dan ini tuh gue jadi gue sama dia tuh lo tau gak sih kayak cowok yang cowok ini punya pacar tapi pacarnya itu tuh kayak gak bisa nemenin dia terus gitu loh jadi gue sama dia sahabatan loh lah bukan sahabatan sih lebih ke dia kayak dia kayak kayak gimana ya jarang lah ketemu ceweknya gitu oke ya berjarak ya beti ini berjarak lah kan ceweknya karena ceweknya tuh yang emang strict parents parah gitu oooh iya sih masuk lah lu disitu gak enggak gue gak gitu gue gak gitu sorry sorry terus abis itu dan kebetulan pada saat itu gue baru putus baru putus gue baru putus luang rupanya Cez luang rupanya terus mantan gue tuh tai banget gitu loh kenapa tanya? kayak yang tai 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 hahaha padahal putusnya karena beda agama ya oke putusnya karena beda agama cuman maksud gue sekarang gini deh gue 2 tahun sama dia ngapain dari awal dijalanin kalo emang tau beda agama gitu ngerti gak? 1 yaudah akhirnya pada saat itu pada saat itu gue janjir lah sama dia janjir lah segala macem terus pas dia dateng gue tuh udah ill feel banget karena dia ternyata mau kondo si cowok yang lagi mau cowok ini mau ringkus gitu sebenernya kok gimana ya jadi beli beli minum nih terus emang gue yang ngasih duitnya kan terus lu yang bayarin enggak awal gue yang ngasih duitnya buat botol pertama gitu lah iya kan gue yang ngasih duitnya terus botol kedua dia bilangnya mau beliin udah pake gojek gue dulu aja dan segala macem blablabla jadi gue yang ngegojek minuman gitu oke pas dirumah gue tiba-tiba pas dia udah mau balik after apa semua yang udah terjadi gitu tiba-tiba dia yang kayak eh nanti lo transfernya ngegojek gue aja ya untuk dirimu yang disana ya TAI hahaha paling tepat ya kan bro dapet udah iya minta lagi anjing duitnya di refund tau iya sperma bapakmu merek apa sih bener-bener iya pada saat itu akhirnya mabuk lah dan segala macem ee ya cepe-cepe lah dan segala macem blablabla gak sempet foreplay karena itu gue di ruang tamu deh ruang tamu? iya di ruang tamu public space? enggak di ruang tamu dia apa ruang tamu lu sih? ruang tamu gue oh ruang tamu lu enggak orang rumah gak ada yang kayaknya pada saat itu gak ada deh soalnya gue gak ngomongin sekonyol itu sih mungkin para nuliin telinga kali udah tau cepe-cepe tangannya main gak? iya iya jelas pinter jadilah terjadilah aku pun pake naik terjadilah gitu untung ganteng ya orangnya lo banteng? ma makan gak? tetep aja mau banteng mau apa? udah dari situ dari situ udah kan kayak sempet lost contact tiba-tiba minjem duit ih mampus gak? ada yang mau disampaikan bro dan gue tunjuk lagi untuk dirimu ayyyy aduh gawat ya gila tapi kalau kayak gitu tuh di diri lu tuh ya di pas kakak lagi ngelakuinnya tuh ada kayak hal yang paling enak kali ya enggak enak gak sih ngejalaninnya maksudnya enak gak pas lagi berhubungan intim itu enak gak enggak sih so far karena gue sebenarnya berarti kayaknya ya gue tipe orang yang bisa melakukan itu dengan perasaan gitu dan kalau misalnya lagi ngapake perasaan contohnya misalnya buat dendam itu kemana gimana cepet deh becek-becek enggak Oh oke berarti enggak becek mantan gue pasti orang punya perasaan mantan gue pasti gimana tuh momen itu ceritain doang ya kan banyak momennya mantan paling terindah paling terindah ini mau karena ceritanya banyak kebaikan atau keburukan ini yang paling terindah paling berkesan memorinya paling banyak sama yang mantan gue yang SMA Oke tapi untuk yang kayak lebih gue sayang mantan gue yang terakhir yang beda agama karena mungkin ada tantangan enggak sih karena kok ini tantangan gue ya iya lagi nggak suka jalan lurus gitu nggak suka namanya apa yang dibilang orang tuh harus belok kok iya mantan gue yang sebelumnya itu tuh kayak udah seagama sudah juga nggak macem-macem nggak ngapa-ngapain gitu loh guenya bosen tapi gue sayang gitu dan gue kenapa sama dia terus pada saat itu karena mungkin udah dari kecil bareng gitu oke grow up bareng itu loh jadi jadi partner aja gitu berarti 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 ngaruh nggak sih misalnya ini kan kita ngomonginnya mau selesai pacar lu atau sama cowok lu ya pokoknya sama semuanya lah yang dimana berhubungan dengan berhubungan intim nih lu lebih milih durasi atau performa 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 gue lebih mending yang enak aja sama ke panjang lama tuh buat gue kecil kah kalau enak ya lama nggak apa-apa gitu loh kalau karena iya cuman maksud gue gue bosenan gitu gue pernah lagi kayak gitu sambil main ML jadi lu lagi main sambil gitu jadi ada pengalaman yang gue nyesel banget yang bukan sama pacar gue perhatikan baik-baik ya gimana ya ya pengalaman kan namanya kalau yaudahlah begitu yang terakhir yang itu karena dendam juga gitu gue lagi sama dia terus kayak emang gue nggak 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 becek nggak bergerak nggak nggak apapun gitu ya udah akhirnya gue sambil main ML aja kayak lo bayangin in the middle of doing that gue kayak ngambil HP terus gue buka gue login ya lu pakai MM waktu itu apa makanya apa enggak gue waktu itu pakai Nana gue kan Nana murah gue support lagi gitu oh dia lagi kalau gue kalau gue core nanti gue kayak terlalu fokus di ML ya gitu lu bisa pakai core bisa jadi lagi multitasking nyoreng ML lagi ML iya betul kali dia pakai Nana dia dipakai juga hahaha hahaha gue nggak menikmati nih gue nggak menikmati terus gue kayak anjit gue nggak betul sampai gue tuh ditegur sama dia kayak eh bisa nggak sih kita nggak ngobrol gitu saking gue yang ngajak ngobrol gitu loh kayak enggak enak nyet gitu tapi gue nggak ngomong tapi masukin gue kayak menunjukkan gue di language aja ya oke gue sampai kayak lagi main ML gue kayak udah belum gitu loh anjirr terus dia dengan pedenya kayak enggak gue mau nunggol keluar dulu katanya gitu terus gue kayak yang udah gue udah keluar mungkin punya dia udah lecet kali mau ha 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 gue gue malah dong gue juga karena kan gue kering punyamu soalnya kayak buruan dong terus dia yang kayak pede banget gitu yang kayak iya gue mau ngelalu keluar terus gue dengan ngarang cerita gue bilang kayak gue udah keluar kok gue udah keluar udah berdua kali kenapa gak langsung? enggak sih kakak kalo misalnya pas sekolah GML kok gak desa gak? enggak lah tipikal lainnya gimana sebenernya? gue bukan tipe orang yang berpura-pura biar pasangan gue tuh kayak enak gitu kalo gak enak kayak gue yaudah muka gue akan gak enak gitu berarti pas lagi GML kok gini? enggak dong enggak enggak gue sampe ditegur dia karena gue ngobrol berarti kalo misalnya yang lagi sama eh gue taket banget dia tau lagi masalahnya gue main ML sama dia doang tapi gak apa-apa bapaknya tai berarti kalo sama yang bener-bener lo suka banget emang lo enak banget sama orang nih dengan lo pake perasaan lu gak desah dong iyalah menurutku 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 konsentrasi lu bagus banget ya gue lebih konsen ke ML nya dong gue gak gerak gue gak gerak ngapain gue gak gerak lu kebayang ngasih pengalaman hidup lu dibilang lucu ya lucu tapi dibilang ekstrim gue sih lucu tapi kalau rada ekstrim kalau lu gak bisa banyak lucu contohnya lu dendam aja dendam lu ke pasangan lu harus ke orang lain yang dimana itu orang lain deket sama pasangan lu waktu itu iya sih itu lah menurut gue cuman yang tergantung sih makanya gue kenapa selalu punya hubungan yang toxic karena gue sendiri pun toxic gue pun menyadari itu gue gak denial yang kayak oh gue toxic nih sama nih orang karena dia yang toxic gue gak bilang itu ada yang beberapa yang gue nyesel maksudnya kayak harusnya gue gak sekasar itu atau gak sebenernya masih waktu itu dia harusnya gue gak bikin dia akhirnya benci sama gue gitu loh oh tapi ada yang akhirnya benci banget sama lu oh gak tau ya ada sih yang ngeblok gue ada yang ngeblokan blok gue sih mantan gue gak tau ya kenapa ya coba tanyain aja deh aku juga udah bahagia selain sama cowokmu nih kak ada gak selain cowokmu sendiri gitu yang pernah bikin kau enak gitu enggak karena gak pake perasaan selalu pake perasaan ya kalo gue pake perasaan gue baru merasa enak gitu lebih tepat sih walaupun lu lagi gak sadar misalnya abis mabuk banget dan lu tiba-tiba keceposan anjing kau enak lagi nih orang iya gitu ya enggak 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 waduh eh body count gue gak sebanyak itu juga lagi enggak 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 ya karena pake perasaan gitu aja oke, jadi sekian Cez thank you ya khanis terima kasih kalo kalian mau follow khanisya boleh kak dikasih tau ya ig atau sosial media nya yang lain anisya milenita ig nya jangan lupa ya kalo mau follow khanisya jangan lupa, makan ya pokoknya nih, kita dari muncrat.id jangan lupa like, komen, dan subscribe ya dan subscribe ya cerot, cerot, cerot bucat.id